Jawa Barat Jumlah vaksinasi COVID-19 per hari dari 50.000 menjadi 146.000 dosis vaksin. Ketua Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, Deddy Supandi, menyatakan di setiap daerah pihaknya sudah membentuk pokja vaksin yang terus bergeril ya, melakukan vaksinasi menghabiskan vaksin yang tersedia. Beberapa daerah yang masih rendah jumlah vaksinasinya seperti Ciamis dan Garut pun digenjot agar jumlah warga yang divaksinasi mencapai target. Pihaknya pun akan mengadakan vaksinasi serentak di 27 kabupaten dan kota pada 28 Agustus mendatang agar target 400.000 dosis vaksin per hari tercapai. Sebelum pas saya diangkat memang vaksin itu sekitar tadi di 50.000-68.000. Nah per hari ini dari sejak itu naik 80.104, 108, sekarang sudah di 146.000 sekian, hampir 147. Saya membentuk teman-teman ada subdivisi perencanaan, subdivisi post vaksin, dan subdivisi mobilisasi. Jadi kita mobilisasinya semuanya, di tiap daerah ada pokja-pokja, jadi pokja-pokja vaksin yang dibawa subdivisi. Jadi kepala cabang dinas dan sekolah itu adalah pokja-pokja yang terus mobil di daerah-daerah. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan 15 juta dosis vaksin per bulan ke pemerintah pusat agar target diselesaikannya vaksinasi COVID-19 pada Desember 2021 tercapai. Pihaknya pun berupaya memaksimalkan infrastruktur pemerintah berupa puskesmas, klinik, hingga rumah sakit dan mengajak pihak ketiga dalam melaksanakan vaksinasi. Dirinya pun berharap pada Januari 2022 tidak ada lagi kedaruratan COVID-19 dengan prokes 5M tetap dijaga. Karena COVID-19 tidak akan hilang dalam hidup kita dugaan saya, tapi kita tidak lagi dalam kecemasan dengan skala pandemi, tidak ada lagi dalam kedaruratan yang membuat kita susah ekonomi. Yang ada adalah semua usaha boleh buka, sekolah boleh buka, tapi tetap pakai masker keneh, kan begitu ya, tetap 5M. Bagai salah satu upaya menyelesaikan vaksinasi di Jawa Barat, vaksinasi massal telah dilakukan di Gorsa Parwa selama 3 hari dengan target 3.000 orang. Vaksinasi yang berkolaborasi Jabar Quick Response dengan berbagai pihak tersebut diharapkan menjadi contoh baik karena dilakukan tanpa antrian dan kerumunan. Budi Hartati, Bandung TV